Kita nyusuri untuk lokasi bencana yang terjadi tadi malam. Ini melaporkan dari mulai selarel untuk kafe Sakapa tidak ada lagi karena dibawa oleh arus air tadi malam dan dilanjutkan dengan parkirannya juga tidak ada. Masjid Hidayah dan bangunan besi masih berdiri kokok. Di sebelah bangunan besi ada mobil yang tadi malam tempat dibawah oleh arus air karena masih bisa tersaat karena beban perat. Kita lanjut ke bagian atas untuk kematian yang awal sebagian sudah tidak ada terlihat lagi karena sudah dibawa oleh arus air untuk kondisi jalan lukur. Untuk kendaraan dua unit, satu L300 membawa bahan pokok kelapa dari arah bukit tinggi menuju padang. Sebuah arus melintang tengah jalan dan satu unit mobil karimun. Dan ada juga yang di tengah batang air atau sungai. Kendaraan namun belum bisa dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Lanjut untuk pemandian sudah tidak ada lagi. Lanjut ada satu unit sedan merah yang terbawa arus terkenal terjebak. Masih ada rumah makan manggung masih kokok. Namun yang di sebelah rumah makan berkah sudah tidak ada lagi. Sudah terbawa arus. Hanya tinggal orus te dan rumah makan manggung. Untuk rumah makan berkah semuanya tidak ada lagi yang tersisa, termasuk pakiran. Dan di sebelahnya ada pemandian megamendung juga tidak ada. Alam damai wisata juga sebagian juga tidak ada. Jadi untuk dilaporkan untuk pemandian memang tidak ada terlihat lagi hancur oleh pemasan air yang terjadi tadi malam. Sampai dengan jam 2 malam. Lagi-lagi jam 2 pagi. Untuk cuaca pada saat ini berpis. Terlihat ini adalah pemandian alam damai wisata. Itu bangunan sudah 99% habis. Dilanjut dengan pemandian megamendung. IC searching tidak mele Lori How Schools adalah per jam 2 malam. Terima kasih. Tidak ada kalau kita main yang caranya menghubungi per harisan yang terjadi. Terima kasih. di lokasi namun belum ada informasi perkembangan selanjutnya dilanjut setelah setelah pemandian untuk jalan bau sebelah kanan patah berharus dan kita bisa lihat dua mobil pusoh hanyut ke batang air untuk bagian jalan kanan sudah amblas untuk komunikasi listrik mati total untuk jaringan Telkomsel juga mati total yang hanya bisa aktif tri selain dari tri tidak bisa dapat kursi dilanjut untuk pemandian yang paling terakhir rata memang tidak ada terlihat lagi bangunannya olam rendang yang dibawah hanya warung yang bertingkat kemandan dilanjut di penghujung jalan kemandan di dekat tikungan yang ada rel kereta bi untuk perhubungan di jalan menuju ke Bukit Tinggi memang putus total PEMBICARA 1 Keras PEMBICARA 1 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati